bukan pada saat kita oke guys balik lagi di channel aku channel traveling dan video kali ini aku ingin membuat tutorial bagaimana kita memilih atau memesan kamar hotel dimana sistem pembayarannya itu terjadi pada saat kita cair nanti jadi ada beberapa pertanyaan di video saya sebelumnya yang bertanya bagaimana kalau pembayarannya itu di hotel aja pak nah sebenarnya sistem pembayaran jadi jika teman-teman memesan kamar hotel melalui booking.com maka disana akan ada flexibility mengenai pembayaran kamar itu jadi kita bisa menggunakan kartu kredit langsung pada saat kita registrar atau melakukan pemesanan terus yang kedua kita juga bisa membayar pada saat kita akan check in nanti nah video kali ini aku ingin membuat simulasi pemesanan kamar dimana kita bisa memilih hotel mana saja yang bisa dipesan dan pembayarannya pembayarannya itu pada saat kita check in nanti atau pada saat tiba nanti jadi stay tune video ini dan simak simulasi berikut ini guys ya baik teman-teman semua ini adalah simulasi mengenai pembayaran kamar hotel melalui booking.com menggunakan mobile phone hp atau smartphone anda jadi kita masuk dulu ke browsing atau yang sudah memiliki aplikasi tinggal membuka aplikasinya atau yang belum memiliki aplikasi booking.com langsung saja ke browsing google chrome dengan mencari kata kunci booking.com dan di tombol pencarian kita tentukan lokasi kota tempat dimana kita akan mengadakan liburan dan contohnya kali ini adalah aku memilih kota bali untuk mencari hotel-hotel mana saja yang memiliki fitur pembayaran pada saat check in jangan lupa tadi diisi juga ya tanggal tanggal untuk ke kamar anda yang dipesan oke kita masuk ke dalam koleksi hotel yang ada di kota bali seperti balik garden ada seroton ada solmelia ada hard rock bali guys nah disini kita akan melihat detail atau fitur dari setiap hotel itu seperti balik garden beach resort ini adalah hotel bintang 4 review-nya bagus nah ini dia ada amnaya resort kota yang memiliki fitur pembatalan gratis terus tidak ada uang mukanya dan anda langsung bisa bayar di tempat guys waktu check in jadi jika anda tertarik dengan hotel ini langsung ajak pilih hotel ini ya karena dia memiliki fitur bayar pada saat check in nanti jadi tidak perlu garanti kartu kredit pada saat pembesaran kamar ini dan contoh kedua kita ingin mencari hotel yang berada di Cogjakarta guys saya akan mencarinya seperti biasa kita tombol pencarian kita klik Cogjakarta tentukan tanggal check in dan check out karena kita harus isi untuk melihat harga kamar itu sendiri kemudian kita klik tombol cari atau search jika menggunakan bahasa inggris muncullah hotel-hotel yang ada di Yogyakarta pilihannya ada banyak sekali dan ada yang garanti kartu kredit dan ada juga yang memiliki fitur yang kita bahas sekarang adalah pembayaran pada search in nah ini contohnya ada hotel murah hotel hotel mawarsari namanya ya jadi hotel limitan 2 review begitu bagus 7.5 berada di keraton Yogyakarta dan kamarnya hanya 232 ribu guys dan fitur yang kita cari adalah ini adalah pembatalan gratis tanpa uang muka dan ada pembayaran pada saat check in nanti jika ini adalah hotel menjadi hotel pilihan anda maka anda tinggal mengeklik hotel ini dan keluarlah di terlebih dalam lagi mengenai hotel or asri kita scroll ke bawah disini ada keterangan tidak memerlukan kartu kredit untuk menjamin reservasi ini jadi kita tidak perlu garanti kartu kredit dan kita lihat tanggal C itu sesuai yang kita inginkan dan filter kita centang aja pembatalan gratis kita centang kamar terang breakfast kita centang juga dan tipe kamar yang ada dijual di hotel ini ada dua guys kamar standar dan kamar keluarga jadi tentukan aja pilihan yang teman teman inginkan apakah teman teman ingin kamar lebih luas atau cocok untuk dua orang aja kemudian tinggal klik tombol pesan dan teman teman akan dibawa lebih dalam lagi untuk pemesanan kamar dan tentu saja ini adalah reservasi kamar yang tidak memerlukan garanti kartu kredit dan pembayarannya pada saat check-in nanti seperti itu ya teman teman mudah sekali oke guys itu tadi adalah simulasi pemasanan kamar dimana metode pembayarannya dilakukan pada saat kita akan check-in nanti jadi semoga video ini mewakili dari pertanyaan-pertanyaan para teman-teman semua yang bertanya tentang sistem pembayaran di hotel pada saat pemasanan secara online ya terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya guys